Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku, Ranti Junia Budget Terima kasih sudah mengklik video ini Nah teman-teman, perkenalkan aku Ranti Aku berusia 29 tahun Disini aku ibu rumah tangga sekaligus pekerja Dan memiliki satu orang anak Nah disini aku mau budgeting lagi Untuk di bulan Agustus Di minggu pertama Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Nah budgetingnya itu Rp789.000 Ini dia Dan ditambah uang 1 juta Yang aku simbolkan dengan 1 juta slip ini Nah sebelumnya aku mau Disclaimer dulu, uang yang ada Cash ini itu adalah uang dari pemberian suami Sedangkan uang dari gaji aku Itu aku simbolkan dengan 1 juta slip ini Karena Selama ini aku budgeting itu menggunakan Uang yang dari hasil pemberian Pak suami, jadi uang gaji aku itu Gak kepake karena pure Aku tabung dan sebagian dari uang Gaji aku yang aku tabung itu Satu jutanya Setiap minggunya itu aku sisihkan Untuk aku tabung ke dalam Tabungan untuk membeli rumah Oke teman-teman Tadi sebelum mulai rekaman Aku udah hitung berapa sisa Anggaran dari Minggu keempat di bulan Juli kemarin Ini dia catatannya Nah langsung aja kita Ambil sisa dari lauk pauk Disini ada 11.000 Langsung kita kembalikan Dan untuk lauk pauk di minggu ke satu ini Seperti biasa aku anggarkan 200.000 Kemudian paket data disini ada sisa 11.000 Dan mau aku tambahkan 10.000 Untuk paket data Kemarin aku baru isi paket data ya teman-teman Dan itu aku isinya paketnya yang Telkomsel Dan telkomsel itu aku isi pulsa Dan aku isi paketnya yang 50.000 Jadi kemarin 50.000 Udah keambil untuk beli pulsanya So paket data totalnya sekarang 10, 15, 17, 19, 20, 21.000 Untuk paket data Lanjut bensin Kali ini 25.000 20, 25.000 So totalnya untuk bensin 20, 25, 30, 31.000 Untuk di bensin Jadi kemarin aku baru isi bensin juga 25.000 Lanjut Sampah Nah kemarin sampah untuk pembayaran bulan Juli Itu udah dipungut Jadi untuk minggu pertama di bulan baru Seperti biasa aku anggarkan 15.000 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 12, 14, 15 So totalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Untuk di sampah Untuk di bulan Agustus ya Lanjut groseris Groseris mau aku tambahkan 50.000 Jadi groseris 50, 100, 110, 112 Untuk di groseris Next Gas galon Kali ini mau aku tambahkan 7.000 Gas galon disini ada 19.000 Jadi ditambahkan 7.000 So totalnya untuk gas galon 10 15, 20, 22, 24, 25, 26 Lanjut listrik 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 minggu ini mau aku tambahkan 30.000 10, 20, 30 Jadi totalnya untuk listrik 50, 100, 120, 30, 40, 50, 55 5, 57, 58 Jadi udah ada 158.000 Kemudian wifi Wifi mau aku tambahkan 35.000 10, 20, 30, 35 Jadi totalnya untuk wifi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70 Untuk pembayaran wifi nanti Di tanggal 20-an di bulan Agustus Oke itu dia untuk cash shoppingnya Di dompet mini Sekarang kita lanjut ke part sinking fund Untuk di binder pertama Nah kita mulai dari kategori elektronik Kali ini elektronik dapat 25.000 10, 20, 25 So totalnya untuk elektronik sekarang 1 juta 2 juta 2 juta 50, 60, 70, 75, 80 Dan di trackernya ini belum boleh kita warnain Lanjut home decor Minggu ini 25.000 juga 10, 20, 25 So totalnya home decor 50, 100, 150, 200, 210, 20, 25 Jadi 200 25.000 Oh iya ini mau aku warnai dulu Lanjut kesehatan Minggu ini mau aku tambahkan 20.000 Soal kesehatan Soal kesehatan 100, 200, 300, 350, 60, 70, 80, 90 400 Next liburan Sekali ini 1.000, 200, 300, 300, 300, 400, 450, init Next rub hour Agensi kali ini dapat Rp25.000 ya teman-teman karena aku mau bayar pajak kendaraan aku motor aku dan sebenarnya itu bayar pajaknya itu kalau mau yang jalur murahnya itu kan kita ngantar STNK ke kampung aku karena kemarin itu motornya aku beli di kampung ya dari jaman aku SMA dan ini aku bawa lagi ke kota jadi karena ribet gitu ya antar-antar jemput KTP dan STNK so aku tembak aja gitu jadi bayarnya disini tembak memang sih dua kali lebih mahal tapi ya biar gampang aja gitu jadi ini mau aku up supaya untuk bayar pajak motor so totalnya untuk emergensi sekarang 100 200 300 400 500 600 610 615 ribu untuk di emergensi next beauty beauty minggu ini aku anggarkan 10.000 jadi totalnya untuk beauty sekarang 100 200 300 400 500 600 600 10.000 kemudian it out minggu ini mau aku anggarkan 7.000 jadi it out sekarang 50 100 110 20 30 40 142 44 46 48 kemudian gift minggu ini mau aku tambahkan 25.000 juga 10 20 25 jadi totalnya untuk gift sekarang 100 200 250 60 70 80 90 300 300 310 320 320 325 ribu dan kemudian untuk keperluan anak minggu ini mau aku tambahkan 30.000 jadi totalnya untuk keperluan anak minggu ini jadi totalnya untuk keperluan anak minggu ini lebih tepatnya untuk apa yang mau aku beli untuk keperluan anak di luar tempe sama susu ya kalau seperti mainan juga aku ambil uangnya disini kemudian kayak jajannya aku juga ambil disini jadi hal-hal yang berhubungan dengan anak aku itu aku ambil di kategori keperluan anak ini gitu ya teman-teman oke itu dia untuk di binder sinking funds nya sekarang kita lanjut ke binder yang kedua kita mulai dari kategori savings savings minggu ini dapat 50.000 jadi totalnya untuk savings sekarang 5 juta 6 juta 7 juta 8 juta 9 juta di bank 9 juta 100 200 300 400 500 600 650 savings disini teman-teman itu belum termasuk kategori savings utama aku tabungan utama aku ini hanya tabungan di sinking funds karena tabungan utama aku itu aku simpan di bank ya jadi ini untuk di savings tabungan sinking funds aja lanjut untuk tabungan anak nah tabungan anak minggu ini sama dapat 50.000 so totalnya untuk tabungan anak 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta di bank 5 juta 100 200 300 400 500 600 jadi udah ada 5 juta 600 ribu untuk di tabungan anak tabungan anak disini lebih tepatnya mungkin tabungan sekolah tapi kemungkinan untuk uang sekolah itu mungkin pak suami yang bayarin ya tapi nggak ada salahnya juga dan untuk di tabungan rumah jadi teman-teman buat teman-teman yang baru disini aku punya 3 goal selain untuk menabung dalam membeli kulkas kemudian untuk membuat kartu menabung untuk membuat kotak perkakas dan yang ketiga itu tabungan untuk membeli atau membangun rumah impian nah disini targetnya itu 300 juta ya walaupun ini nominal yang hampir mustahil tapi nggak ada salahnya aku mulai nabung dari sekarang ya paling nggak 5 sampai 10 tahun ke depan kalau aku tetap konsisten dan ini adalah uang yang aku tabung dari hasil gaji aku jadi aku disini bekerja juga di gaji ya teman-teman gaji aku itu aku tabung dan aku sisihkan untuk tabungan membeli rumah dan minggu ini mau aku tabung sebanyak 1 juta untuk tabungan rumah dan ini aku simbolkan dengan slip ini karena uang aslinya itu aku simpan di bank auto transfer jadi yang ada disini itu untuk menyimbolkan berapa sih uang tabungan aku untuk tabungan rumah dengan hal yang bisa aku lihat kapanpun gitu jadi tabungan rumah sekarang totalnya udah ada 10 juta 20, 25, 26, 27, 28, 29 jadi total untuk tabungan rumah sekarang udah ada 29 juta masih jauh ya teman-teman sampai ke 300 juta tapi nggak papa disini aku nabungnya semampunya aja semoga aku tetap konsisten dan bisa istiqomah gitu ya dan untuk di roll over karena disini aku ada sisa seribu gitu ya ini mau aku masukkan ke roll over aja dan karena masih ada sisa sekitar oke teman-teman sepertinya aku ada keliru disini untuk kategori emergency aku belum masukin uangnya tadi ya ya ampun berhenti jadi untuk emergency disini aku anggarkan 25 ribu dan ternyata tadi belum aku masukin loh uangnya untungnya aku masih mencatat ya teman-teman disini totalnya ini dia untuk total emergency tadi ini aku lihat masih 615 jadi sepertinya aku belum aku masukin uang emergency karena harusnya emergency itu totalnya udah ada 640 gitu loh jadi emergency dapat 25 ribu ya so totalnya untuk emergency sekarang 100 200 300 400 500 600 610 20 30 dan 40 kan bener aduh 640 ribu untuk di kategori emergency tantesan gitu kok banyak sisa disini gitu ternyata emergency yang belum aku masukin eh dan untuk 10 ribu nya ini mau aku masukin ke kategori elektronik ya jadi totalnya sekarang untuk elektronik 1 juta 2 juta 2 juta 50 60 ribu 70 70 80 90 jadi udah ada 2 juta 90 ribu untuk di kulkas 2 pintu tinggal 10 ribu lagi ini udah 2 juta 100 ribu jadi ini udah bisa kita arsir tapi sepertinya minggu depan ya oke itu dia untuk sinking funds dan savingnya kita lanjut untuk di uang koin jadi disini aku ada sisa uang koin ya ya kita check dulu nah jadi untuk sisa uang koin ini ada segini ya teman-teman dari minggu keempat kemarin langsung aja kita masukkan ke popesnya dan itu dia untuk sinking funds kita oh iya disini aku mau share kepada teman-teman bahwa aku udah ada buat meal plan ini dia ya yang aku share di postingan aku di youtube jadi udah ada aku buat meal plan untuk seminggu kemarin tapi ya bagaimanapun apa yang udah kita rencanakan tetapi tetap aja itu yang ber yang terjadi itu bisa di luar apa yang kita rencanakan ya karena kemarin ada sekitar beberapa hari itu aku gak masa karena kebetulan adek aku ulta kemudian pak suami dapat penghasilan jadi adek aku teraktir makan dan pak suami juga bayarkan makan so ini meal plannya kemarin udah ada 2 hari yang gak aku ikuti gitu teman-teman dan mungkin teman-teman belum tahu jadi aku ada upload video short di youtube dan itu adalah video hasil kreasi aku aja sih teman-teman aku masak itu aku upload aja videonya aku buat videonya jadi semoga teman-teman bisa tonton videonya dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis jangan lupa klik tombol like, komen, serta subscribe-nya sampai bertemu lagi di budgeting aku untuk di minggu kedua di bulan Agustus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye